Salam Bapak Ibu dan Sudara Terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan Saya akan bacakan dari 1 Samuel pasal 19 Art yang ke-7 Firman Tuhan berkata Lalu Yonatan memanggil Daud Dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu Yonatan membawa Daud kepada Saul Dan ia bekerja padanya seperti dahulu Sahabat Kristus latar belakang peristiwa ini Yaitu ketika Daud yang sebelumnya bekerja pada Raja Saul Namun belakangan dia dibenci oleh Raja pertama bangsa Israel itu Daud awalnya bekerja sebagai tukang pemetik kecapi bagi Raja Saul Apabila Raja Saul sedang stres dan pikirannya gelisah Maka Daud pun memainkan kecapi di depannya sampai hatinya tenang kembali Suatu kali Daud mengalami kemenangan mengalahkan Goliat Sejak itu rakyat mengeluh-eluhkan Daud sebagai pahlawan Dan menyatakan dia lebih hebat daripada Raja Saul Sejak itu pula Raja Saul membencinya Dan mencoba dengan berbagai cara untuk menghabisi nyawa Daud Saat memainkan kecapi Daud pernah dilempar tombak oleh Saul Namun lolos Daud pun diutus ke peperangan supaya mati Ternyata dia menang Sampai akhirnya Yonatan membujuk ayahnya Yaitu Raja Saul untuk tidak membenci Daud Saul pun luluh hatinya Kisah selanjutnya Alkitab menuliskan bahwa Daud pun bekerja pada Raja Saul seperti dahulu Padahal Saul ini sempat memiliki kebencian Menginginkan kematiannya Dan merancangkan berbagai bentuk kejahatan pada Daud Namun Daud masih mau bekerja pada Saul Tidak melahirkan diri Tidak meninggalkan Saul Dan tetap menunjukkan kesetiaannya Bagaimana dengan kehidupan kita Ketika pimpinan kita Seorang yang kelakuannya jahat Dan benci pada kita Pada kita dirancangkan segala fitnah dan celaka Pada diri kita dibuat rekayasa hal yang jahat dan tidak menyenangkan Segala pekerjaan kita dianggap salah Dan kita diabaikan dari teman-teman kita yang lain Bagaimana sikap hati kita Adakah kita kuat bertahan untuk bekerja dengan setia Atau kita mulai merancangkan pembalasan Dan meninggalkan pemimpin Atau atasan yang kita anggap jahat itu Bisa jadi tanpa kita sadari Tuhan menempatkan pemimpin yang tidak menyenangkan itu Untuk membentuk karakter hati kita Supaya makin indah dan berkenan di hadapan Tuhan Kelakuan pemimpin tersebut mungkin saja perkataannya kasar Kelakuannya semau sendiri Dan tidak bisa menjadi teladan bagi bawahannya Lalu kita mengadu pada Tuhan Minta supaya dijauhkan dari pemimpin tersebut Hati-hati bisa jadi memang Tuhan percayakan pemimpin tersebut Untuk mengasah karakter kita Memproses hati kita Dan membentuk hidup kita Jadi permata yang indah Sahabat Kristus Tidak ada permata yang dihasilkan Tanpa ujian dan tempahan Permata yang berkilau Akan muncul Melalui gosokan dan gesekan yang menyakitkan Daud pun ketika dengan rela hati Bekerja lagi pada Saul Dia tetap menerima ancaman pembunuhan Sampai akhirnya dia dikejar-kejar Kemana pun dia melangkah Namun dia tetap menunjukkan rasa hormatnya pada Raja Saul Pada akhirnya Dia pun yang menjadi Raja Menggantikan Saul Jangan pernah menyerah dan putus asa Menghadapi pemimpin Atasan atau kepala dalam pekerjaanmu Bisa juga Raja Saul itu Artinya pemimpin dalam keluarga Pasangan hidup Atau bahkan pemimpin dalam pelayanan Meskipun hati ini rasanya sakit Tetap lakukan dengan setia bagian kita Satu kali Ketika Tuhan menemukan kita Tetap setia Dipulihkannya hidup kita Dan kita pun akan mengalami promosi Berupa berkat demi berkat Yang ajaib Dan tak terduga Mari kita datang pada Tuhan Tuhan Yesus terima kasih Untuk sering firman Tuhan pagi hari ini Mengingatkan kami Untuk kami boleh berlaku setia Tuhan Pada pemimpin yang Tuhan percayakan pada kami Sekalipun dia adalah seorang yang Jahat kelakuannya Atau perbuatannya tidak menyenangkan bagi kami Atau perkataannya itu seringkali menyakitkan Hati kami Tuhan padahal kami sudah bekerja sebaik mungkin Hari ini kami mau belajar Untuk menghargai setiap proses Memandang setiap apa yang terjadi itu sebagai bentuk Proses atau tempaan Untuk membentuk karakter kami Semakin indah dan berkenan di hadapan Tuhan Terima kasih Tuhan Ajari kami untuk tetap kuat Untuk tetap setia Dan tidak kehilangan Pandangan ke depan kami Tuhan Bahwa Engkau sedang memproses kami Menggesek kami Menggosok kami Jadi permata yang indah Jadi karakter yang berkenan Menjadi pribadi yang berharga di hadapan Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terpujilah namanya Hari demi hari kami percaya Kebaikan Tuhan Keajaiban Tuhan Akan kami alami dan nikmati Sepanjang umur hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus Yang berdoa dan mengucap syukur Amin Selamat mengalami pembentukan Karakter yang indah Atas kehidupan setiap kita Dan percayalah Kesetiaan kita Akan memunculkan kita sebagai pemenang Salam dari saya Okiraharjo Dari Midspa Ministri Tetap setia sampai karis akhir Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton